Kalau kita mengamati ya Pak mengenai isu resesi di Amerika Serikat yang mungkin akan terjadi ini memang dampaknya cukup luar biasa ya Pak terhadap penguatan rupiah. Kita lihat rupiah memang sempat menyentuh 15.800 yang semula cukup betah bertahan begitu di 16.200an. Artinya sejauh isu resesi ini masih terus terjadi apakah penguatan rupiah Pak masih akan terus berlanjut? Let's say di pekan depan dan juga dampaknya Pak sebetulnya ke yield SBN 10 tahun ini level-level mana saja Pak yang bisa kita cermati? Silahkan Pak Rony. Betul. Jadi kami melihatnya tadi ya, jadi selama ini bisa dipertahankan di bawah 8.50 bertahan di situ, kemungkinan kita akan mengharapkan banyak algoritm selling nanti dari portfolio yang driven by algo akan mulai menjual. Karena itu mulai level di bawah 200 DMA, daily moving average yang sebenarnya itu sangat kritikal untuk pasar ya gitu. Nah terus yang kedua, impactnya ke bond bagaimana? Nah kami melihat bahwa kurva imbang hasil obligasi kita itu sekarang cukup inverted atau bahkan flat ya. Kalau kita lihat di compare SRBI dengan compare long term bond, itu SRBI sekarang yieldnya cukup lebih tinggi dibanding bond jangka panjang 5 tahun sampai 10 tahun. Nah sebenarnya kami tahu bahwa SRBI itu merupakan counter cyclical di mana kalau terjadi outflow di bond, SRBI yield biasanya akan naik supaya menarik dana-dana asing itu parkir di SRBI dulu. Dan dengan kondisi rupiah yang cukup stabil sekarang, jadi mungkin kebutuhan untuk yield yang cukup tinggi di SRBI itu mungkin tidak diperlukan lagi gitu. Jadi kami dari pasar melihatnya bahwa SRBI sendiri suku bunganya harus turun dulu, mungkin sekitar 10 sampai 20 basis sampai di bawah 7. Baru kita melihat bahwa long term obligasi itu bisa memiliki value gitu. Kami melihat bahwa kalau seandainya itu long term misalnya sekarang ini ada di 6.78, 75, 70 gitu, mungkin kita bisa masih ada sekitar 10 sampai 20 basis point move lower gitu. Kalau kondisinya terjadi pembalikan inflow dari asing masuk ke pasar obligasi. Jadi pasti positif outlook tapi kemungkinan kapital yang diobligasi kita mungkin agak rendah karena suku bunganya sebenarnya kurvanya yang cukup flat ya sekarang ini. Baik, membahas mengenai rupiah Pak, artinya sentimen-sentimen apa saja yang perlu diwaspadai? Artinya kalau di dua hari kebelakang kita melihat penguatan rupiah tapi artinya bisa saja nanti terjadi pembalikan arah, artinya pelemahan terhadap rupiah. Sentimen-sentimen apa yang perlu diwaspadai oleh para pelaku pasar? Betul, saya pikir di rupiah sendiri itu kemarin ada big sentimen karena FX reserve kita yang cukup naik ya dalam bulan Juli itu dari 140 ke 145 bilion. The highest ever FX reserve di Indonesia itu 146. Sehingga kita cukup tinggi ya, level 145 itu cukup tinggi. Menurut saya sentimen yang perlu diwaspadai itu dari noise dari politik ya, apalagi kita mau ada regional election ya di sini semua serentak kan di level gubernur, tingkat 1, tingkat 2 gitu. Menurut saya kalau terjadi komen-komen atau terjadi sesuatu yang mungkin tidak sesuai eksploitasi pasar ya, yang memberikan ketidakpastian, mungkin pasar mungkin agak takut untuk masuk secara, untuk meningkatkan eksploitasi. Nah, yang kedua itu yang perlu dilihat adalah kan inflow dari asing masuk ke pasar emerging market, ini kan diriwen oleh US market resesi sendiri. Nah, kalau seandainya, apa sih yang bisa membalikan story resesi di Amerika? Ada satu yang market lihat itu adalah fiscal dominance. Maksudnya fiscal dominance itu apa? Bahwa pemerintah itu kayak meng-spending cukup kuat sehingga resesi itu tidak terjadi. Jadi untuk men-support growth suatu ekonomi itu bisa dari kegiatan swasta atau dari spending dari pemerintah. Nah, kita melihat tendensinya waktu mau, karena ini ada pemulihan di Amerika juga, pemulihan presiden, mungkin ada tendensi bahwa pemerintah yang sekarang itu akan jor-joran spending cukup besar supaya memberikan efek positif terhadap pemerintahnya sekarang. Nah, itu mungkin bisa terjadi. Dan kalau terjadi pembalikan bahwa growth-nya Amerika tidak jadi negatif atau tidak jadi resesi, mungkin kita melihatnya penguatan dolar akan berkelanjutan gitu. Karena impact-nya adalah pemotongan suku bunga mungkin ditahan, sehingga dolar, strong dollar story akan kembali lagi gitu. Jadi itu I think dua hal yang lebih penting yang kita lihat. Sedangkan kalau dari geotope political sekarang masih konten ya di Middle East, di Doha Temengah, belum melebar kemana-mana. Jadi kami melihatnya masih early stage, jadi masih belum ada. Jadi lebih isu politik kalau dalam pasar currency sekarang ini. Baik, artinya isu politik ini akan memberikan pengaruh begitu Pak terhadap pergerakan dari rupiah, bukan hanya mengenai isu resesi di Amerika Serikat. Lalu Pak Berali mengenai kondisi fundamental ekonomi yang kalau kita lihat memang ini cukup mempengaruhi persepsi para pelaku pasar. Anda sendiri melihatnya untuk saat ini ekonomi Indonesia secara fundamental seperti apa? Kami melihatnya bahwa kita ekonominya masih growing productivity ya. Dimana secara jumlah penduduk kita masih growing, growing population. Itu cukup plus poin untuk ekonomi biasanya. Terus yang kedua, commodity driven is there. Kita melihat bahwa dengan banyaknya monetizing of debt atau banyaknya money printing itu biasanya real asset akan terjaga harganya. Dan Indonesia merupakan salah satu ekonomi yang driven oleh commodity. Sehingga kami sih melihatnya bahwa cukup aman ya untuk bertahan gitu. Untuk cukup resilient lah ekonomi kita karena selama arga komoditas kita terjaga gitu. Dan kita ada di sweet spot on the renewable energy. Terus yang perlu penting adalah kami melihatnya continuity of the political policy ya. Jadi kalau dengan pemerintah yang baru apakah polisinya akan sama dengan yang sekarang gitu kan. Asal tidak terlalu radically change gitu. Menurut saya mereka akan menerima dengan positif gitu. Tapi kalau perubahannya itu cukup radikal ya. Misalnya defisitnya tiba-tiba melebar, cukup lebar, terus issuance-nya cukup besar gitu. Apalagi tahun depan ya. Tahun depan kita melihat jatuh tempo utang yang cukup tinggi gitu. How we going to finance, gimana cara kita finance defisit yang jatuh tempo itu juga masih tanda tanya besar gitu. Jadi itu perlu, kalau ada clarity atau ada penjelasan yang lebih lanjut, mungkin pasar akan menerima dengan lebih positif. Terima kasih telah menonton!